Pada hari yang baik ini, hari pahlawan, saya mendapat kehormatan Mendapat kehormatan didatangi oleh Saudara Budiari dengan rekan-rekan teman-teman Dari Musyawarah Rakyat, dari Relawan Jokowi, Projo dan kawan-kawan Sudah kita kontak beberapa kali ya, dan kita bersepakat untuk komunikasi Dalam kehidupan berpolitik bangsa, budaya politik bangsa Sangat penting komunikasi, sangat penting interaksi Tadi saya menerima masukan-masukan dari kawan-kawan Projo, dari kawan-kawan Musyawarah Rakyat Hasil mereka keliling ke daerah-daerah, apa pandangan-pandangan dari masyarakat paling bawah Dan mereka beri masukan-masukan kepada saya, dan saya juga memberi penjelasan-penjelasan Dan saya kira di hari yang baik ini, kita mengadakan suatu pertemuan yang cukup produktif saya kira Jadi banyaklah hasilnya, di mana kita istilahnya, tadi buka-bukaan begitu ya Jadi pokoknya, inti kesimpulan kita Bangsa kita bangsa besar, bangsa kita bangsa majemuk Banyak suku, banyak agama, banyak beda-beda budaya Tapi kita benar-benar harus satu, harus rukun, harus kerjasama Dan apabila kita bisa lakukan ini, kita akan jadi negara berhasil di dunia ini Optimis kita, kita sangat optimis Kita hadapi tantangan yang berat Dunia menghadapi tantangan yang berat, tapi Asal kita kompak Terutama elitnya Terutama para pemimpinnya Kita kurangi semua ego kita Bersatu untuk bangsa dan rakyat Insya Allah kita akan kuat dan berhasil Kita harus bangga dengan perbedaan kita Kita harus bangga dengan kesejukan yang dicapai oleh pemimpin-pemimpin kita Dan tadi saya juga sampaikan bahwa saya merasa sangat terhormat Saya merasa sangat nyaman bisa bekerjasama dengan Pak Jokowi untuk bangsa dan rakyat Indonesia Yang penting itu Saya kira itu dari saya Terima kasih Terus terang pertemuan tanggal 10 November ini mengingatkan kita pada sebuah peristiwa penting bagi bangsa kita Ini bukan main-main nih Bangga 10 November ini hari pahlawan Jadi memang Pak Prabowo ini kan patriot Dan kita ingin belajar dari Pak Prabowo tentang patriotisme Terus terang sebagai generasi yang lebih muda Dan Pesan penting dari pertemuan ini adalah Prabowo sampaikan dan ajarkan kepada kami tentang persatuan nasional Jadi inti dari semua perhelatan politik atau dinamika politik tetap kita harus menjaga yang namanya persatuan nasional Karena bangsa kita bangsa besar Jika kita bersatu maka Indonesia akan menjadi negara besar Sesuai dengan prediksi seluruh lembaga dunia bahwa kita akan menjadi negara besar Atau negara nomor 4 di dunia di tahun 2045 Kita harapkan pelajaran persatuan nasional yang diajarkan Pak Prabowo kepada kami Dan juga Pak Jokowi Untuk sama-sama bersatu membangun negara ini Itu adalah pelajaran yang sangat berharga Dan akan dicatat oleh sejarah Dan dikenang oleh anak cucu kita di kemudian hari Saya pikir itu Terima kasih